Apa masalah lingkungan terbesar yang kita hadapi saat ini? Sampah Indonesia merepati urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia Menurut kalian, apa solusi yang tepat untuk mengurangi permasalahan ini? Hai, apa kabar semua? Saya Sigrisky Ramadan Tempat yang akan kita datangin kali ini adalah pang sampah Oke, siapa? Salao Ini adalah Bapak Rajihan Beliau adalah salah satu pengurus dari Bank Sampah Gemah Ripa Tempat kami di kantornya tempat bank sampah Bank Sampah Gemah Ripa terletak di Bantul, Yogyakarta Ini merupakan bank sampah pertama di Indonesia Bank sampah ini beroperasi setiap hari Senin sampai Sabtu dari pukul 9 pagi sampai 4 sore Apa itu bank sampah? Bank sampah itu ini, suatu sistem mekanisme di mana masyarakat bisa menabung sampahnya Nanti di sini dikasih buku tabungan dalam wujud tabungan buku rekening Ya, nantinya di sini ditabung nanti kalau saldo terakhir sudah di atas 5 ribu bisa diambil wujud uang Lalu, siapa saja yang mengitorkan sampah ke Bank Sampah? Warga dari rumah dalam wujud sampah terbelah dibawa ke sini Ada yang individu, ada yang kelompok Nantinya yang kelompok biasanya ini diatasnamakan karang tarunai, ibu pekk, kelompok ronda Tapi kalau yang individu ini biasanya diatasnamakan anaknya Biar bisa mendudik anaknya Kenapa kita harus menabung di bank sampah? Dengan adanya bank sampah ini, masyarakat kan bisa mengurangi sampahnya yang dulunya dibakal Dengan adanya bank sampah ini, masyarakat bisa terkurangi ini sampahnya Seharusnya sampahnya ada satu karung, dengan adanya bank sampah kan jadi setengah karung Jadinya dengan adanya bank sampah ini, masyarakat bisa mengurangi sampahnya di rumahnya masing-masing Secara singkat, proses kerja bank sampah ini dimulai dari warga yang mengitorkan sampah yang sudah dipilah sebelumnya ke bank sampah Yang selanjutnya akan ditimbang dan dibayar sesuai dengan jenis sampahnya Sampah-sampah tersebut nantinya sebagian ada dijual kembali kepada mitra pengepul Dan sebagian lagi digadikan kerajinan yang bernilai jual seperti piring, tas, dompet, dan barang kerajinan lainnya Adanya bank sampah ini membuat warga bisa mendapatkan uang dari sampah mereka Dan mitra pengepul juga terbantu pekerjaannya Dengan menabung di bank sampah, artinya kreturut berkontribusi untuk kejaga lingkungan kita Saya Sigrisky Ramadan, ayo bersama-sama kita jaga lingkungan kita